Intro Simak videonya Kami itu dulu orang tua kita pendiri PHI Partai Arab Indonesia Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan Satu, tanah airnya Indonesia Dan mengatakan tanah air Indonesia Di tahun 34 Oke, orang tuanya Mendeklarasikan Partai Arab Indonesia Di tahun 34 Catat ya Pemirsa Bapak Bapak Ibu sekalian Orang Arab Mengatakan tanah airnya Indonesia Tahunnya 34 Apa sih coba kita pikir Apa sih yang terjadi itu Oke, diulang lagi ya Orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia Tahun 34 Apa sih dipikirkan Itu yang disampaikan oleh Yohanes Baswedan ya Pemirsa Kita pikir, apa sih yang terjadi itu Nekat Tahun 34 Nekat Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Yohanes Anies Baswedan mengatakan Nekat Karena Indonesia belum ada Oke, kita lanjutkan ya Pemirsa Belum Belum Kalau orang Jawa mengatakan Saya Indonesia Ternyata Indonesia tidak terjadi Dia tetap jawab Orang Jawa mengatakan Saya Indonesia Ternyata Indonesia tidak terjadi Berarti tetap Jawa Kita simpan dulu Orang Bugis mengatakan Saya Indonesia Ternyata Indonesia tidak jadi Maka Dia tetap jawab Nah ini orang Arab Mengatakan saya Indonesia Barangnya belum ada Orang Bugis pun mengatakan Saya Indonesia Jika Indonesia tidak terjadi Tidak akan Terjadi Tetap Bugis Dan ini Orang Arab Mengatakan Saya Indonesia Apa yang terjadi katanya Kita dengarkan lagi Pemirsa Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi Mau ngaku Jawa gak bisa Mau ngaku Arab Dibilang Ente sudah bilang Indonesia Cari aja sama Indonesia di mana Mau ngaku Jawa gak bisa Ente Ngaku Arab Ente sudah ngaku Indonesia Faham maksudnya Pemirsa Jawa gak bisa Mau ngaku Arab Dibilang Ente sudah bilang Indonesia Cari aja Indonesia di mana Cari aja Indonesia di mana Tidak ada barangnya Nah ada perempuan, mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Oke, Yohanes Anies Baswedan mengatakan bahwasannya, kakek moyangnya itu mengatakan sumpah Indonesia itu sebelum Indonesia ada. Di tahun 34 ya pemirsa. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali ikutan Arab Indonesia. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiah Toher. Saya sampaikan kemarin juga Jamiah Toher, 115 tahun. Saya diundang hadir ketika saya masih mendigui. Terus saya katakan saya sudah bukan tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana. Bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Oke, ya pemirsa, di sini ada satu statement dari Yohanes Anies Baswedan yang harus kita luruskan bersama-sama. Bahwasannya di tahun 34 Indonesia itu belum ada. Bahkan yang menyatakan Indonesia itu adalah orang Arab. Nah ini nih, yang saya maksud dengan manipulasi sejarah oleh Anies Baswedan. Sejarah yang sudah terang beneran saja bisa dimanipulasi oleh Anies Baswedan. Sekarang kita cari informasinya ya pemirsa. Saya mengambil referensi dari wiki sumber. Yang wiki sumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel putusan Kongres pemuda-pemuda Indonesia. Nah, saya akan bacakan pemirsa ya. Sumpah pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Iqrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangatnya untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah pemuda adalah keputusan Kongres pemuda kedua yang diselenggarakan dua hari. Tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia. Yang kini bernama Jakarta. Dengarkan pemirsa. Saya ulang sekali lagi ya. Sumpah pemuda adalah keputusan Kongres pemuda kedua yang diselenggarakan dua hari. Tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia. Kini bernama Jakarta. Lalu, saya tanya sekarang. Yang dimaksud oleh Anies Baswedan tentang Indonesia itu belum ada di tahun 34. Apa maksudnya? Saya lanjutkan ya pemirsa. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi ases bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai sumber kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, disini sudah jelas ya. Negara kita yang sudah jelas sejarahnya bisa dimanipulasi oleh seorang Yohanes Anies Baswedan. Saya akan membacakan isi Sumpah Pemuda yang sahabat-sahabat semuanya saya yakin juga hafal. Isi daripada naskah Sumpah Pemuda. Yang dikata Anies Baswedan, Indonesia ini belum ada di tahun 34. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sudah jelas? Tadi sudah saya jelaskan di awal tentang Sumpah Pemuda. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, sadar nggak sih? Sebenarnya, para pengikut daripada aliran-aliran keras itu, khususnya pendukung-pendukung aliran radikal itu, mereka itu adalah korban daripada penjajahan akal kita, otak kita, pemikiran kita. Dan kita harusnya sadar semuanya bahwasannya kita ini sedang dijajah pola pikir kita oleh kelompok mereka yang ingin menguasai Indonesia. Sejarah yang sudah jelas dimanipulasi oleh mereka. Saya tidak mengatakan jika tidak ada video yang dimana ucapannya itu dari mulutnya sendiri. Ya? Masyarakat Indonesia harus meletakui ini semuanya. Supaya masyarakat Indonesia sadar. Khususnya mereka yang terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran kaum radikal. Kasian kalian itu. Para junjungan kalian itu sedang memberikan racun kepada kalian. Kalian digiring oleh mereka untuk masuk perangkapnya. Kalian dicekokin dengan berita-berita bohong. Hoax untuk bisa mengendalikan kalian. Nanti ketika suatu saat na'udhu bilang indali. Mereka bisa menguasai dan saya yakin itu tidak mungkin. Baik, para sahabat sekalian. Demikianlah satu buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dimana kita menyaksikan bersama tadi seorang ibu berjuang untuk menjelaskan atau memplanifikasi isi pernyataan dari Anies Baswedan. Dimana dalam video tadi kita melihat atau mendengarkan Anies Baswedan menyatakan bahwa Orang tuanya merupakan salah satu pendiri dari Partai Arab Indonesia. Dan bahkan dalam pernyataannya itu seolah-olah Indonesia belum ada di tahun sebelum tahun 1934. Nah ini kan sebenarnya sudah merubah isi dari sejarah bangsa ini. Dimana pada tahun 1928 sumpah pemuda itu terjadi. Dan mereka mengikrarkan tanah air yang satu tanah air Indonesia, bangsa yang satu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Tetapi dari pernyataan Anies tadi kita melihat dan mendengarkan bagaimana dia mencoba untuk merubah sejarah bangsa ini. Oleh karena itu ibu tadi bersikeras untuk bisa meluruskan, membantu mengkualifikasi isi pernyataan dari Anies Baswedan ini. Dan kalau berbicara Anies Baswedan tidak akan pernah habis-habisnya. Karena calon presiden yang diusung oleh tiga partai ini dengan nama koalisenya adalah koalisi perbaikan dan perubahan. Yang mungkin memperbaiki sejarah bangsa ini dan juga merubah sejarah bangsa ini. Yang tidak puas selama ini di DKI sudah merubah nama jalan, merubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat dan lain sebagainya. Dan apakah kali ini ketika maju menjadi capres mau merubah sejarah bangsa ini? Tentu rakyat yang bisa menilai ini semua. Dan apakah pantas seorang calon presiden yang nantinya akan memimpin bangsa ini akan berupaya untuk merubah sejarah bangsa ini? Mau jadi apa bangsa ini ketika dibimpin oleh seseorang yang dengan secara tahu dan mau ingin merubah sejarah bangsa ini? Padahal seperti kita ketahui bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tentunya bahwa sejarah itulah yang menjadi referensi bagi kita sebagai generasi penerus untuk tetap mempertahankan dan juga untuk meninggikan atau menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Tetapi sebaliknya, ide tadi sudah membuat kita sangat kecewa sebagai warga bangsa ini. Bahwa seorang calon presiden bisa-bisanya merubah sejarah bangsa ini. Semoga di tahun 2024 kita mampu menentukan pilihan kita untuk bisa memilih seorang pemimpin bangsa ini yang lebih baik, yang luar biasa, yang tetap mempertahankan keutuhan bangsa ini dan juga tetap menjunjung tinggi sejarah bangsa ini. Terima kasih telah menonton!